Berikut adalah sebuah kaca berbentuk prisma, kita sebut saja sebagai prisma, memiliki sudut pembias sebesar beta. Sebuah sinar datang membentuk sudut sebesar I1 terhadap garis normal, di bidang batas 1 atau permukaan sisi kiri prisma. Sinar ini akan dibiaskan mendekati garis normal sebesar teta 1. Selanjutnya, sinar bias akan mencapai bidang batas 2 atau permukaan sisi kanan prisma. Di sini, sinar membentuk sudut datang sebesar I2. Sinar datang dari medium rapat menuju medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal sebesar teta 2. Jika sinar datang mula-mula diperpanjang, begitu pula sinar bias yang keluar dari prisma, kedua sinar ini ternyata tidak lagi sejajar atau terjadi penyimpangan arah. Nah, sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini dikenal sebagai sudut deviasi, sering disimpulkan sebagai delta. Secara matematis, nilai delta dapat dihitung melalui persamaan delta sama dengan I1 plus teta 2 minus teta 1 plus I2. Atau delta sama dengan I1 plus teta 2 minus beta. Di mana, delta adalah sudut deviasi, beta adalah sudut membias pirisma, I1 adalah sinar datang di bidang batas 1, teta 1 adalah sinar bias di bidang batas 1, I2 adalah sinar datang di bidang batas 2, dan teta 2 adalah sinar bias di bidang batas 2. Untuk memahami persamaan ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah prisma memiliki sudut pembias sebesar 60 derajat, memiliki indek bias 1,6. Seberkah sinar datang pada salah satu sisi pembias prisma dengan sudut datang 75 derajat? Pertanyaannya adalah, berapakah sudut deviasi yang terjadi? Baiklah, tahap pertama adalah membuat sketsa penjelaran sinar. Selanjutnya adalah, melakukan identifikasi. Sudut pembias prisma, beta sama dengan 60 derajat. Sudut datang pada prisma, I1 sama dengan 75 derajat. Indek bias prisma, N2 sama dengan 1,6. Sudut deviasi bisa dihitung oleh persamaan, delta sama dengan I1 plus teta 2 minus beta. Nilai teta 2 dapat diperoleh dari I2. I2 itu sendiri bisa dihitung dari beta, dan beta bisa dihitung dari teta 1. So, kita harus mencari teta 1 terlebih dahulu, kemudian I2, dan selanjutnya teta 2. Menggunakan hukum senelius, N1 sin I1 sama dengan N2 sin teta 1. 1 dikali sin 75 sama dengan 1,6 dikali sin teta 1. Sin teta 1 sama dengan 0,6037. Teta 1 setara dengan 37,1354 derajat. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai I2 dari beta. Beta sama dengan teta 1 plus I2. 60 sama dengan 37,1354 plus I2. I2 sama dengan 22,846. Menganalisa pembiasan di bidang batas 2, N2 sin I2 sama dengan N1 sin teta 2. 1,6 dikali sin 22,846 sama dengan 1 dikali sin teta 2. Sin teta 2 sama dengan 0,6217. Teta 2 sama dengan 38,4404 derajat. Nah, sekarang kita bisa menggunakan persamaan delta sama dengan I1 plus teta 2 minus beta. Sama dengan 75 plus 38,4404 minus 60. Sama dengan 53,4404 derajat. Berikut adalah animasi dari soal ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!